Intro Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk melakukan peninjauan KPD Kepasar Kramatjati, Jakarta Timur dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional HKN 2018 yang akan berlangsung pada tanggal 12 November 2018 mendatang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar rangkaian kegiatan menjelang Hari Kesehatan Nasional ke-54 dengan melakukan gerakan pasar tradisional sehat di PD Kepasar Kramatjati PD Kepasar Kramatjati terpilih untuk melaksanakan rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional ke-54 karena merupakan salah satu pasar terbersih di DKI Jakarta Ada pun rangkaian acara HKN ke-54 di PD Kepasar Kramatjati yaitu melakukan gerakan kebersihan di pasar tradisional senam bersama deteksi dini penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan jiwa Sebanyak 500 orang warga kelurahan Kramatjati bersama para pedagang pasar Kramatjati melakukan senam bersama Menkes juga sempat meninjau kebersihan pasar dan memberikan satu set alat pembersih pasar pada Pogja Pasar Kramatjati Pemberian alat pembersih pasar pada Pogja PD Pasar Kramatjati tersebut sekaligus merupakan launching Pogja Pasar Sehat di Pasar Kramatjati Dalam kesempatan tersebut dirinya juga mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas sekaligus mengingatkan akan kondisi pasar yang menjual sandang pangan untuk masyarakat harus bersih Jadi saya kira pasal sehat memang penting ya utama tentu dari sisi ruang dulu deh sisi ruang itu artinya memang udaranya itu udara yang bersih bisa berjalan baik tapi tadi juga kita melihat dari sisi ruang itu tempat jambannya atau toiletnya tadi memang bagus sekali bersih dan saya tetap meminta untuk dijaga kebersihannya artinya memang orang juga harus menjawab ya mengeluarkan uang seribu dua ribu tapi kebersihannya toilet itu menjadi merupakan tanggung jawab bersama kemudian juga tadi juga kita akan meningkatkan lagi sempat laktasi jadi kan memang pedagang-pedagang ini banyak juga ibu-ibu yang menyusui sehingga mereka bisa melakukan laktasi dan menyimpannya di dalam kulkas untuk dibawa nanti bisa dibawa kembali untuk ke rumah dan satu lagi dari pemeriksaan kesehatan jadi tekanan darah dengan susah gula darah dua itu saja dulu kita lakukan untuk mereka akhirnya sadar bahwa kesehatan itu penting itu dari tata ruang kemudian dari isinya memang kita lihat disini campur ada yang tentu organik seperti jual sayur-sayur dan sebagainya makanan dan juga ada tentu bahan-bahan pakaian atau bahan yang organik nah ini dilakukan tentu yang organik tadi seperti sayur atau makanan ya tentu kami maunya yang bersih ya artinya tidak ada laler yang maramiri dan sebagainya kemudian tikus juga katakan biasanya juga apalagi kalau ada ikan itu tikusnya senang banget itu benar-benar airnya juga mesti mengalir tadi satu yang bagus disini kompos jadi sisa-sisa sayur itu dilakukan dijadikan kompos lampa itu juga dilakukan dengan bersih jadi itu demi semua jadi baik isi maupun sarana ini untuk masyarakat kita semua jadi kita juga membelinya bahan-bahan itu bahan-bahan yang begitu bagus yang sehat awalnya ini ada 150 pasar dari 1.500 pasar yang kita bina se-Indonesia itu by name by address dari Kementerian Perdagangan yang akan diberikan salah satu ya sekarang sedang proses pengiriman alat ini seluruh Indonesia 150 tahun-tahun depan bertambah 300 dari Kecamatan Kramatjati Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan katolak siapa yang luar anda itu Terima kasih.